Kejaksaan Tinggi Maluku menahan 5 orang komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku terkait dugaan korupsi penyalahgunaan dana hibah pilkada tahun 2019-2020. 5 orang tersangka dikerahkan penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Aru Kejaksa Penuntut Umum JPU di kantor Kejati Maluku Rabu 17 Januari. 5 tersangka yang diserahkan penyidik kepolisian ke JPU ini, yakni Ketua KPU Mustafa Darakai dan 4 anggota lainnya, Muhammad Ajir Kadir, Kenan Rahalus, Vita Putra Nubun, dan Yosef Labok. 5 komisioner ini diterbangkan dari Kabupaten Kepulauan Aru dan tiba di Kota Ambon pada pukul 14.30 WIT. Pelaksana Tugas Kepala Seksi Penerangan Hukum PLT KC Penkum Kejaksaan Tinggi Maluku, Aizid Latukonsina, mengatakan selain tersangka, penyidik juga menyerahkan barang bukti dugaan korupsi dana hibah tahun 2019-2020. Setelah diperiksa, kelima komisioner KPU Kepulauan Aru tersebut ditahan di Rutan Ambon selama 20 hari untuk disidang di pengadilan Tipikor Ambon. PLT KC Penkum menyampaikan, walaupun masih menjadi penyelenggara pemilu 2024, JPU langsung menahan kelima komisioner berdasarkan KUHP. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru melakukan penahanan terhadap lima orang terdakwa, terdakwa, hari ini statusnya jadi terdakwa, perkara dugaan Tipikor penyalahgunaan dana hibah pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020, sebanyak lima orang, hari ini ditahan di rutan, dititip di rutan Ambon untuk empat orang, sedangkan yang perempuan dititip di lapas perempuan. Diketahui kasus dugaan korupsi dana hibah tersebut dilaporkan Panitia Pengawas Kecamatan PPK Kepulauan Aru tahun 2020, dan penyelidikan kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 2021. Setelah itu, Polres Aru mengirimkan surat ke Badan Pemeriksa Keuangan BPK untuk dilakukan audit kerugian negara. Dari hasil audit selama dua tahun, BPK menemukan kerugian negara pada kasus tersebut. Dari Ambon, Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara, Muartekan.